Polisi terus menindak lanjuti kasus hukum terhadap tiga pelaku utama yang diduga menjadi penyebab tewasnya 11 pekerja di dalam peti lobang carung. Kapolres merangin AKBP Munggaran Kartayuga mengatakan, jajaran Satreskrim saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap satu orang pemilik dan dua orang pemodal tambang tersebut. Diduga kuat ketiga pelaku melarikan diri ke daerah pesisir Sumatera Barat. Kelalaian yang dilakukan oleh pemilik dan pemodal dapat dijerat dengan pasal pidana. Untuk melakukan perburuan, Polres Merangin sudah berkoordinasi dengan Polres Pesisir Sumatera Barat untuk segera meringkus para pemilik modal dan pemilik tambang. Informasi yang berhasil dirangkum, pemilik tambang ini merupakan seorang guru perempuan di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Jambu. Sejak kejadian guru tersebut tidak pernah lagi masuk mengajar.